Baik, selanjutnya ya, kita akan membuat sebuah emas ya, emas untuk memotong antara bangunan dan langitnya. Jadi kita akan membuat yang namanya emas, atau kita sebut vektor emas ya. Caranya, yang pertama kita sembunyikan lahir malam dulu, sembunyikan dulu ya, kita sembunyikan. Nah ini kita pakai yang pagi sore, kemudian kita masuk ke channel, kemudian disini ada beberapa pewarnaan ya, ada RGB, Red, Green, Blue. Ini sebenarnya nggak boleh kita acak-acak ya, kalau kita acak-acak nanti warnanya jadi berubah. Jadi kita pakai yang nanti mendekati perubahannya supaya kita bisa gunakan untuk membuat emas. Kita lihat, perhatikan ya, kalau ini kan total utuh gambarnya ya, Anda boleh klik channelnya. Kalau Red, nah ini warnanya ini kurang gelap, supaya nanti bisa dipisah itu biasanya harus lebih gelap, gelap dan terang. Langitnya terang, ininya gelap, itu baru bisa dipisah. Cari channel yang cocok, misalkan Green, ini masih hampir sama, sama-sama putih. Cari channel yang cocok, nah ini Blue, Blue ini agak gelap nih. Jadi bangunannya gelap, langitnya putih, ini bisa kita pakai. Karena dengan dua warnanya berbeda, ini akan kita bisa pakai untuk memisah. Jadi intinya seperti itu, antara bangunan dan langit, warnanya harus berbeda, hitam dan putih. Gelap, nanti supaya bisa dipisah. Nah, ini kan belum terlalu gelap, bagaimana caranya supaya nanti biar benar-benar menjadi gelap. Ini jangan ada langsung edit, tetapi copy dulu, ya. Klik kanan, duplikat channel. Nah, biarkan saja namanya ini juga boleh, ya. Karena ini kan hanya digunakan untuk emas, untuk topeng. Oke. Nah, yang akan kita edit, yang hasil copy-nya ini, ya. Blue copy ini. Pertama, bagaimana ini? Supaya ini gelap, supaya ini juga terang, ya. Yang dilakukan adalah melakukan kontras yang maksimal. Jadi, biar ini, antara ini dikontraskan menjadi maksimal. Caranya, klik menu image, ya. Adjustment. Kemudian pilih blackness atau kontras. Nah, di sini kontrasnya dimaksimalkan. Nah, jadi kelihatan, ya. Ini lebih gelap, ini langitnya lebih terang. Kontrasnya dimaksimalkan. Oke. Ini cukup nggak? Masih ada titik-titik putihnya. Bagaimana supaya menghilangkan titik-titik putihnya ini? Anda lakukan menggunakan, menambahkan warna hitam. Bisa dengan menggunakan burn tool. Atau tool yang lain, ya. Yang digunakan untuk menambahkan titik-titik ini, biar warnanya hitam. Contohnya, saya menggunakan burn tool. Ya, di sini. Klik, kalau nggak ada, klik kanan, ya. Di sini. Pilih burn tool. Biasanya, kalau awal munculnya ini. Munculnya doge tool, ya. Nah, bisa Anda ganti dengan burn tool. Nah, kemudian, ininya, foreground-nya warna hitam, ya. Colour-nya hitam. Kemudian, di, coba Anda warnain. Diklik aja. Nah, ini kan hilang, nih. Diklik-lik aja, nih. Titik-titik-titiknya menjadi hitam, ya. Nah, diklik-klik aja. Ini ukurannya bisa Anda atur, ya. Misalkan, ini kan, 55, ya, diameternya. Mau dikecilin, boleh dikecilin. Nah, ini kan jadi kecil. Misalkan, di ujung sini kan susah, nih, kalau pakai yang gede, kecilin dulu. Ya, kecil. Nah, ini ada titik putihnya. Hitamin lagi. Hitamin. Diklik-lik aja, nih. Nah, kalau yang gede begini, bisa langsung pakai yang gede. Jadi, biar cepat. Oke, ini pakai yang gede sekalian, biar cepat. Diameter gede. Nah, ini kan sekalian, nih, gede. Nah, cepat, ya. Kalau yang gampang, udah sekalian pakai yang gede. Kalau yang susah, baru nanti pakai yang kecil. Nah, ini titik-titiknya hilang, ya. Ini ada garisnya, nih. Saya opisin. Pakai yang kecil, nih. Jadi, sampai ke pinggirnya juga, Anda hitamin. Nah, sampai pinggirnya. Ini juga, nih. Mungkin ini kurang lap. Bentul, ya. Bentul. Bentul. Ukurannya bisa Anda gedein, Anda kecilin. Supaya bisa tidak mengganggu, apa, atau tidak nabrak-nabrak, ya. Nah, kira-kira seperti ini, nih, ya. Kalau ini. Perlu dihitamkan, boleh dihitamkan sekalian. Nah, kira-kira seperti ini dulu, ya. Anda buat emas dengan cara membuat perbedaan warna hitam dan putih, ya. Antara bangunan dan langitnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja, ya. Anda ikutin. Bisa nggak? Oke, sampai di sini dulu aja. Saya stop dulu. Apa kabur? 喂. Ya. 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 Ya.